Turis asing lagi-lagi viral di media sosial setelah melakukan aksi freestyle dalam kondisi setengah telanjang di Bali. Ironisnya motor yang digunakan merupakan milik rental. Tren kunjungan turis asing ke Bali terus mengalami peningkatan, namun ironisnya masih saja banyak warga negara asing yang melakukan aksi tidak terpuji. Seperti yang dilakukan turis asing pada video viral tersebut. Dalam video, turis tersebut nekat melakukan aksi burn out atau membuat ban belakang motor berputar hingga mengeluarkan asam. Selain aksi freestyle-nya, gaya berpakaian sang turis turut menjadi perhatian netizen. Sang turis dengan percaya diri hanya menggunakan selembar kain untuk menutup tubuh bagian bawah. Terkait aksi viral turis asing tersebut, pengamat pariwisata Bali, Wayan Puspanegara, mengaku prihatin. Pasalnya, perkembangan pariwisata di Bali sedang bangkit. Selain itu, seharusnya ada do and don'ts untuk para turis asing dan harus disosialisasikan secara masif di Bali. Ada pembangunan non-fisik yang diarahkan untuk pembinaan perilaku kepada wisatawan yang ini kita masih sangat minim. Artinya kita jangan hanya mengejar kemajuan pembangunan secara fisik, tetapi kita berharap pembinaan perilaku kepada warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam memberikan teguran, imbauan kepada wisatawan yang tidak senonoh atau wisatawan yang melanggar etik yang diakui kebenarannya di daerah kita. Biar bisa ada pembangunan swadaya terhadap hal itu. Pasca video viral tersebut, pihak terkait diharapkan terus mengawasi turis asing, terutama yang membuat onar di Bali. Bila terbukti melakukan pelanggaran, imigrasi diminta tidak segan-segan melakukan deportasi terhadap warga negara asing yang bersangkutan. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, Ainews melaporkan.